Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Parhan, menyatakan kepemimpinan negara itu akan berusaha untuk mendukung Iraq dalam berbagai forum di semua tingkatan. Pangeran Faisal mengatakan bahwa kerajaan akan terus bekerja untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas Iraq. Riyad pun akan melestarikan institusi dan keuntungan bagi Baghdad. Kerajaan pun terus menuntut Pangeran Faisal untuk terus bekerjasama dengan Iraq dan negara-negara mitra di kawasan itu untuk menghadapi ancaman terorisme. Riyad mendukung upaya Baghdad untuk bekerjasama dengan kualisi internasional untuk menghadapi sisa-sisa ISIS. Arab Saudi menghargai upaya pemerintah Iraq untuk mendapatkan kendali atas penyata yang telah jatuh ke tangan milisi. Pangeran Faisal memuji pencapaian Dewan Koordinasi Arab Saudi dan Iraq dalam pembentukan dana investasi bersama yang diperkirakan mencapai 3 miliar USD. Menteri Luar Negeri Arab Saudi berada di Baghdad menghadiri pertemuan puncak yang bertujuan untuk mengurangi ketegangan regional di seluruh wilayah. Pertemuan diadakan di Iraq mempromosikan perannya sebagai mediator regional baru. Pangeran Faisal sebelumnya bertemu dengan Perdana Menteri Mustafa Al-Kadimi dan Menteri Luar Negeri Iraq Fat Hussain. Ia meninjau hubungan antar negara untuk memperkuat keamanan dalam menghadapi pihak terorisme.